Intro Oke what's up guys Konnichiwa Oke hari ini kita akan membahas untuk mingguan ya Edisi mingguan US dollar analisa forex mingguan gitu ya Jadi judulnya adalah US dollar index terus melemah Potensi profit ribuan dolar di Desember Oke jadi kita akan analisa Bitcoin, GBPUSD, Australia dollar, UCAT, Euro juga ya Lalu ada XAU gitu ya Nah setelah yang gue bilang kemarin ya Euro ternyata memang tembus dari 1200 Which is menurut gue ciamik banget gitu ya And then kita bisa lihat juga beberapa kayak Bitcoin gitu ya Yang lumayan dan kali ini lagi koreksi Nah apakah dia akan jalan juga? Kita lihat juga ya Lalu ada GU dan AU juga kita akan lihat Nah sebelum kita lihat chartnya guys gitu ya Kita akan lihat dulu juga beberapa upcoming eventnya gitu ya Upcoming eventnya nih kalau kita bisa lihat nih ya Gue gedein lagi gitu ya Jadi di bulan Desember nih ada upcoming event biasanya Lebih banyak ke US dollar, Euro juga ya sama CAD gitu ya Jadi di CAD itu kalau nggak salah ada BOC rate gitu ya Lalu juga ada related dengan data statisticalnya mereka Nah di Euro ada monetary policy gitu ya Lalu ada central banknya juga akan melakukan press conference ya Sedangkan di US dollar gitu ya nggak banyak Tetapi yang paling penting adalah unemployment yang ada di sini nih Lalu ada consumer, CPI-nya juga kita bisa lihat di sini Nah guys untuk di Desember ini kalau menurut gue gitu ya Most probably akan terjadi trend-trend terutama di saat US dollar yang melemah US dollar seperti yang kalian tahu bahwa dia terus melemah gitu ya Mungkin akan ke area-area 90 area yang ada di sini gitu ya Jadi overall dia terus membentuk lower high, lower low gitu ya Ya menurut gue dia masih akan turun, akan terus melemah Mungkin bisa di bawah angka 90 Nah tetapi kita juga bisa melihat bahwa minimnya kebijakan yang ada di bulan Desember ini Jadi 16 Desember itu adalah terakhir FOMC akan melakukan revise kebijakannya Atau melakukan press conference 10 Desember akan terjadi kemarin, minggu depan gitu ya Lalu Bank of England juga 17 Desember Jadi di bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini ya Kita bisa melihat bahwa ini akan menjadi kebijakan, akhir kebijakan di 2020 dan outlook di 2021 Ya setelah ini kemungkinan besar akan terjadi rally seperti biasa gitu ya Either itu rally melemah atau akan menjadi rally naik Karena nanti di bulan Januari di pertengahan atau di akhir baru akan Ini ya 29 Januari atau 30 Januari ini baru akan melihat lagi kebijakan-kebijakan Either itu pemerintah dan lain-lain Ingat di bulan Januari nanti akan ada perlantikan biden Lalu mulai dia akan bergerak gitu ya Akan ada first executive order dan segala macem Jadi time frame-nya lumayan nih Dari sini kurang lebih ada 1,5 bulan Peluang untuk terjadinya rally atau trend rally Atau bisa dibilang santa rally itu sangat besar gitu ya Apakah sudah terbentuk? Jadi yang seperti gue bilang di XI udah lumayan gitu ya Lalu kita bisa lihat di gold ya Di gold sebenarnya masih downtrend ya Gue ngambil di weekly Ini ada bot namanya smart effects gitu ya Bisa di langganan dengan menghubungi koasun gitu ya Nah di sini kita bisa lihat Kalau dia misalnya bisa tembus dari 1,950 atau 1,980 Mungkin akan start lagi uptrendnya ya Tapi kalau dia nggak bisa tembus dari sini gitu ya 19,50-nya mungkin dia akan koreksi dulu nih Lumayan gitu Biasanya di tahun-tahun di akhir Desember Biasanya akan ada rally Starting di akhir-akhir setelah nanti tanggal-tanggal ini nih guys Nah tanggal-tanggal ini merupakan jadi kunci juga Buat Euro, USD dan yang lain-lain Oke kita lanjut Jadi teman-teman udah lihat dari DXY-nya Udah bisa kelihatan DXY adalah US Dollar Index Lalu ini adalah XAU untuk gold Kita masuk ke saham lagi Pair-pairnya Oke kita lanjut Nah sebelum kalian masuk ke sini Mungkin saya akan mau lihat Kasih lihat juga Saham komoditi yang menurut saya Lagi anget-angetnya Jadi kalau kalian misalnya punya komoditi Atau punya produk komoditi di brokernya boleh dilihat Contohnya adalah yang ini nih guys Ya Nickel Nickel sama lead itu lumayan tuh guys Lead juga lumayan Nickel juga lumayan Salah satunya Apa namanya bisa dilihat Lead juga lumayan ya Overall dia Naik gitu ya Ini lagi tes support Kalau misalnya dia Mantul Atau rebound dari 23.4-nya Boleh dibeli Target areanya 22.59 Nah yang mau gue lihat adalah Nickel Nickel Karena kalian tahu ya Bahwa most of the world Sekarang lagi berlomba-lomba Untuk melakukan mobil listrik Bikin banyak handphone Dan segala macam Kebutuhan nickel-nya lumayan banyak Dan ini saya kasih lihat Adalah di Manly Nickel itu hampir Ke area Titik tertingginya Sejak tahun 2019 Lalu dia bisa menembus Kalau misalnya memang Dia bisa tembus Dari 25.000-nya Maka dia akan melakukan Titik tertinggi Targetnya adalah Di 32.500 Dan ini udah mulai Picking gitu ya Di 17.791 Sekarang ada di 16.000 Dan menurut gue Ini targetnya lumayan Jadi kalau kalian Trade di komoditi Nickel adalah salah satu Yang bisa Oke Nah balik Tadi ke XAU Gitu ya Di XAU Tadi di Gold Tadi yang seperti yang saya bilang Jadi Overall Secara weekly Dia masih downtrend Ya Yang ada yang masih seperti ini Chartnya juga Garisnya memang seperti Apa namanya Trend line-nya masih terbentuk Seperti ini Masih di dalam trend line-trend line Apa namanya Downtrend Gitu ya Kalau dia bisa tembus Mungkin akan lebih ciamik Gitu ya guys ya Jadi kalau gue ngeliatnya Tunggu dulu Gitu ya Mudah-mudahan Kalau dia tembus Talk chair Lancar jiwa Terutama kalau dia bisa tembus Dari area 19.17 Atau 19.50 Oke Nah Kalau di weekly Atau di hourly Oke guys Nah kalau di hourly Mungkin kalian bisa tunggu Ini terjadinya Apa yang terjadi nih Dalam 1-2 hari ini Atau besok Gitu ya Kalau dia gak tembus Dari 18.39 Mungkin bisa open Short lagi Dia akan ngetes lagi Ke sini nih 18.28 Dan even ke Lower-nya lagi Ya Remember Minggu depan Akan ada penerapan vaksin Di Inggris dan di Rusia Gitu ya Nah kalau misalnya Memang Apa namanya Melemah Gitu ya Orang masih melihat bahwa Apa namanya Emas akan ditinggalkan Gitu ya Mungkin akan melemah Tapi kalau misalnya Dia akan melihat bahwa Inflasi akan berjalan Dan segala macam Karena pergerakan Apa namanya Ekonomi yang mulai membaik Maka akan terjadi inflasi Mungkin dia akan bisa tembus Dari 19.50 Dia bisa tembus So Jadi kalau menurut gue Kalau dia bisa tembus Dari MA20 Yang ada di sini Gitu ya Ini MA20 ya guys Kalau bisa tembus Boleh dilihat Sampai 18.44 Ya Kalau misalnya Dia gak tembus Mungkin target area-nya Ada di 18.28 Oke Itu XAU USD Lalu Saya akan masuk ke Bitcoin Ya Bitcoin Bitcoin menurut gue Secara overall Di Daily Ya Setelah dia tembus lagi Naik lagi ya Nah ini Lagi ngetes lagi Mudah-mudahan Dia bisa breakout Dari 1974 Kalau menurut gue Masih uptrend Bitcoin Jadi kalau teman-teman Yang mau cari Di time frame Time frame kecil Mendingan cari Di Apa namanya Untuk buy Ya Atau untuk long Nah Kemaren Kalau gak salah Masih doji Ngetes dulu Seperti ini Di one hour-nya Jadi kalau dia mantul Monggo dibeli Gitu ya Atau mantulnya Biasanya kalian bisa tunggu 18.654 Ataupun disini nih Di area 19.179 Target area-nya Mungkin yang pertama Adalah di area-area 19.542 Ataupun 19.650 Oke Itu Bitcoin Lalu ada Euro USD Euro USD Secara daily Secara major Majernya Ya udah lumayan tinggi ya Dalam beberapa hari ini Gitu ya Empat hari ini Dan lain tinggi Dan wajar Kalau misalnya dia koreksi Gitu ya Mungkin dia akan koreksi Ke 12.0638 Tapi Overall Kalau dia masih mantul ya Guys Kalau dia masih mantul Masih bisa ke area-area 12.500 Dan Daerah sini Mungkin gue taruh Nih Daerah sini 12.500 Atau 12.300 Oke Dan Ini 12.2500 Atau 12.3300 Oke Nah Kalau di hourly Ya Ini lagi koreksi guys Ditungguin aja Ya Mudah-mudahan dia mantul Ini udah ada Tanda-tanda koreksi Disini ada Apa namanya Apa Area pantulnya Ini Ya Daerah sini Kalau dia bisa mantul Besok Monggo dilihat Kalau dia gak bisa mantul Mungkin target areanya Ada disini Ya Karena udah sering Rally Gitu ya Karena sering rally-nya Ya Jadi kalau mantul Monggo dilihat Targetnya mungkin 12.1745 Kalau dia bisa tembus Nanti yang tadi gue bilang 12.2500 Atau 12.300 Oke Nah Setelah ini Saya akan Ngomong Tadi di daily ya Jadi di daily-nya ini Tadi yang seperti gue bilang Ya Dia mau All time Mau mendekati 12.24500 Jadi Kalau gue ngeliatnya Daerah-daerah sini Menjadi Kalau kalian swing Masih hold Mungkin Lumayan Gitu ya Lalu setelah itu Kita bisa lihat GBP USD GBP USD Seperti yang gue bilang Mungkin dia lebih ke sidewis Ya guys Tapi kalau dia tembus Dari sidewisnya Yang ada disini Dari sidewisnya Yang ada disini Kemarin udah tembus Bodinya ada disini Target yang pertama adalah Di area-area Satu Kalau dia lancar jaya Ke 14.330 Oke Di weekly Lalu di daily Sama Ya guys Jadi area-area sini 14.430 Lalu di hourly One hour Lagi koreksi dulu Ditunggu Pantulannya Kalau menurut gue Best bet adalah Open long position lagi Oke Sip Jadi buat teman-teman Yang binomoan Yang ini Boleh dilihat Lalu setelah itu Ada USDCAD USDCAD Menurut gue Masih akan Continue longnya Karena kemarin Setelah dia Coba Tembus Di averages Averagesnya Gak bisa Kalau dia flat Mungkin harus tinggalkan dulu Ada kemungkinan Dia mantul dulu Di one hour Tapi kalau di daily Ini udah Apa namanya Jebol terus Kemungkinan besok Akan balik Kalau gak balik Kalau besok Gak balik Kalau misalnya Dia gak Mantul Maka dia akan Ke area-area 12.5184 Oke Ya Jadi harus Hati-hati ya guys Ditunggu Jebolnya Atau pantulannya Mendingan wait and see dulu Jangan langsung Take action Di saat besok pagi Ya Jadi Lebih baik Wait and see Tunggu sampai Siang atau sore Baru bisa diambil Oke Setelah USD Ini USDCAD Mungkin kita akan Bahas JPE 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 di one hour Apa namanya Dolarnya lagi Naik ya Kemarin mungkin Lagi banyak yang Take profit Gitu ya Kita lihat Nanti di area 14.0382 Ini akan turun Atau tidak Gitu ya Lalu di daily Ya Di daily Seperti ini Kita lihat Apakah dia akan Terus melemah Karena dia telah Apa namanya Melemah terus ya Dari kemarin ya Dan Apa namanya Dengan melemah Seperti ini guys Kita tunggu aja Pantulannya Kalau masih mantul lagi Gitu ya Apalagi bisa tembus Dari 103.680 Gitu ya Kita tungguin Targetnya Mungkin akan Terus Sampai 103 Jadi Dari sini 103.8.4 Kalau dia tembus Maka dia bisa Ke 500 Pip 500 Pip Lumayan nih Ke 103.332 Ya Oke So Apa lagi Itu aja kali ya USD Udah Bank Udah UKET Udah Euro Gold Udah Australian Dollar Oke Australian Dollar Australian Dollar Australian Dollar Menurut gue Masih akan Menguat Dan Kalau kita bisa Lihat Dia dari kemarin Kuat terus Kalau misalnya Dia menguat Targetnya Misalnya Tembus Dari sini Tembus dari area Ini kan lagi Ngetes nih Kalau dia mantu lagi Besok Maka dia Targetnya akan Kesini nih guys Di area 75.978 7500 7500 Nah dari situ Ini lumayan nih Ada 900an Poin Yang kalian bisa gain Oke Nah dari sini Ingat ya guys Rally akan terjadi Kalian Jangan Buru-buru Ngambil take profit Di adjust aja SL nya Atau stock post Oke Nah kalau yang Apa namanya One hour Ya Lihat Tunggu mantulnya Kalau dia tembus Boleh diambil Kalau enggak Jangan counter trend Kalau menurut gue Harus hati-hati Karena dia Sepertinya akan Rally nya naik ke atas Gitu ya Lalu ada NZD USD NCD USD Juga seperti itu Ya guys Kemarin udah rally Panjang Hati-hati Di saat dia Koreksi Di one hour Seperti ini Tunggu Mantulan naik ke atas Lagi Dan ini Kemungkinan Akan mantul Daerah-daerah 070129 Lalu ada Apa lagi ya GBPCAD Nah GBPCAD Juga seperti itu Ya guys Kalau dilihat Dia masih sideways Tapi kayaknya Dia akan Turun Di area-area 1770 Daerah-daerah sini Oke So itu aja dari gue Semoga berguna Guys So See you soon Jangan lupa Gue akan ada Kelas price action Tap reading Yang akan mulai Di bulan Januari Untuk saham Ya Jadi monggo Kalau yang mau ikutan Silahkan Join Ya Nanti akan ada linknya Gue taruh di komen Dan di Apa namanya Description Ya See you guys Bye-bye User signing out Have a good two one For your forex Next week ahead Bye-bye